oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi teman teman semua hari ini kita akan membongkar yamaha eye making yang kemarin habis dihidupkan kita akan coba buka transmisinya ini kita akan tukar dengan transmisi R15 jangan lupa like and subscribe kita akan coba pasang gimana nanti hasilnya bisa enggak oke kemarin kita sudah coba fixen itu bisa ini eye making penasaran bisa pangkatnya nanti kita buktikan oke let's go oke teman teman hari ini kita melakukan pembongkaran pertama yang kita bongkar itu adalah ini radiator perangkat ya kuncinya kunci apa aja yang dipakai T8 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 ini kan pake selang selangnya ini kemudian T8 untuk buka tutup ini water pumpnya nah ini posenya terpisah seperti ini teman teman nah ini teman teman ya nih selangnya seperti ini holisnya jadi kita amankan kabel kabel dilepas semua engkol kalau enggak kuat pake impact nanti boleh engkol dibuka kita buka kopling kemudian nanti kita buka head block kita lepas intinya belah mesin lah ya ini kita usahakan korangin yang lebih banyak karena kalau kebanyakan malah bingung kita melepas head ada kunci L kunci L5 mesinnya sama dengan fiction ya cuman memang perbedaannya itu lebih mudah kita lepas baut 4 head ini nanti bloknya kita tarik semua tapi kita lepas ini untuk bagian sentrik ini kita lepas ini jakin gini peraapun sui berapa 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 semua ganti mau pusat nggak saya mau bongkar tidak pernah tergantung saya akan menambahkan ribun masih mulus kukunya saya kasih di malah di kutah jadi saya akan menambahkan jadi saya akan menambahkan saya akan menambahkan air saya akan menambahkan air saya akan menambahkan air kita bongkar headblock sudah selesai kita turunin oli ya seperti ini caranya biar cepat lepas semua jangan ada tangan-tangan yang ikut ini buat-buat kita bisa ini antara kiri dan kanan kalau memang apel ya apa-apa kita buka koplingnya seperti ini penambahkan kopling e-makingnya ini ini ada empat ya teman-teman ya ini posisi yang renggang ini yang ada yang ini di atas disana gimana rambut sama aja sama aja ya hey eh turun-turun mereng-mereng nah antam antam kalau lucu pakai tang Hai jawabat ya gila ini 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 teman-teman ini adalah topnya di sini teman-teman tanda topnya jadi ketika teman-teman ini adalah topnya di sini teman-teman tanda topnya jadi ketika kita si piston ini TMA seperti ini ya ini nah gilnya ini posnya di sini ini lurus lurus jadi melepasnya seperti ini nanti masangnya seperti ini ini kilometer baru 500an jadi ini kondisi masih mulus ya kita akan belah transmisinya menjadi dari gigi 5 ke gigi 6 kita sudah sediakan transmisinya di atas kita ambil dulu nanti teman-teman oke next lanjut jangan lupa like subscribe ya temen-temen biasa sih ini kita akan pastikan sama apa enggak kalau memang nanti nggak sama kita buka lagi ya oke nah kita lihat di sini transmisinya kan ini kalau cakrayam ini ini enggak cepat ya ya kalau kita lepas coba lihat itunya shift drop ini ya gigi bintangnya yang ke-15 cenderangnya yang ke-21 aja di hari hoki Soalnya ngomong-ngomong phil adesso ya kan ini kan netral terus Hai satu ya iya satu netral bisa 234 lima ikut gimana kita anggil biasanya nah yang gak sesuai bintang ini agak susah ya temen-temen ya coba dulu ditahan nanya pake apa nih ya obin bisa nge-nge-nge-nge masuk biasanya kalau patah ya sampai di bor siap-siap ganti ya atau dipanasin ya dari segi bintang ini sama ya temen-temen ya kalau cuman bentuknya agak beda deh sih tapi kita lihat berarti yang bikin gigi untuk di sif drumnya ya bukan gigi bintang lagi bintangnya sama kita lepas kopling ini koplingnya sudah yang penting topnya dilihatin dulu ini enak garis ya Pak ini ditebak ada diteknya mesen temukan dulu nih ya Pak ini aja yang kita aduk ini enak gak impenai ini enak gak impenai ini enak langsung si ajar si ajar si ajar si ajar kalau kepalutawang Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Biar lebih seru, jangan lupa komen, share, dan like tentunya. Dan selalu ikuti Mr. Teknik. Semoga teman-teman sehat selalu. Terima kasih atas saran dan dukungannya. Terima kasih. 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 nah pelor ini nih yang gak boleh hilang ya temen-temen ya pelor ada pernya didalam itu gak boleh hilang itu ada pernya diambil aja sekalian hilang susah nyerinya oke bautnya ini sekitar ada mana bautnya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 ya yang sepuluh dua di dalam 11 dari sebelah baut lihat transmisi A15 transmisi ini temen ya making yuk isinya berapa sih seperti ini sudah terbuka bautnya ya masalah nih ya nih bisa dilihat temen-temen transmisinya mulus banget oke ini namanya shift drum ya dan ini as krek ini ada as coupling ini as gear Oke kita lepas ini ada balancernya lancer ya untuk menyeh membantu menyimpan putaran gitu ya ini fungsi balancer untuk membantu menyimpan putaran jadi putarnya biar lebih stabil lagi oh ya temen-temen ini ada ternyata as krek-kreknya punya nya meking itu pakai 3c1 ya temen-temen ya ketiga C1 itu ya sama aja fiction lama 3c1 kemudian ini juga nih setangnya 3c1 ya 3c1 terus ini juga nanti kita lihat kayaknya sih sama ya 3c1 gitu cuma ada kodenya ya nih kodenya ini kan biasanya ada kode-kodenya sih oke kita buka aja lah yuk tenang buka silahkan sepaket aja bisa nggak eh rontok kalau ringnya itu nggak ada kasator sini aja ringnya ini ya temen-temen disini ada nih kadarinnya ya di sini nggak ada ini yang ada yang disini yang nih ini ini ada ringnya jadi jangan lupa nanti kalau ringnya salah masang pasti susah masuk oke sini tanganmu sini kesini nih hampir aku orangnya sekalian ini ya temen-temen ternyata transmisi A15 itu beda ya ini ini dia seperti ini di sini kodenya 5oc sedangkan ini 3c1 ini pakai meking pakai 5oc jadi yang bisa tuh fiction ya kalau emaking tidak bisa kita cari ide lagi nanti oke kita pasang lagi motornya ternyata ternyata tidak bisa tidak bisanya karena alatnya belum ada kalau bisa dibuatin nggak bisa ternyata sebenernya gugut lah ternyata gugut lah ternyata gugut lah